Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali teman-teman apa kabarnya mudah-mudahan sehat semua ya di saat ini kali ini kita tutorial saya membahas masalah bagaimana alternatif kita memilih nutrisi hidrofonik abemik untuk hidrofonik agar tanaman kita pertumbuhannya bagus dan hasilnya memuaskan teman-teman yang pertama adalah satu apapun pupuk yang dipilih pastikan pupuk abemik hidrofonik tidak menghasilkan andapan yang banyak jika itu terjadi andapan artinya bahan baku yang terdapat dalam pupuk itu kualitasnya jelek dia harus terlarut 95-100% dalam air yang ke yang kedua pilih merek pupuk yang dikenal luas biasanya cukup banyak jadi bisa sharing pengalaman dengan teman-teman di komunitas hidroponik jika masih pemula jangan beli pupuk NPK KCL dan lain-lain karena untuk hidroponik sangat tidak maksimal kemudian yang ketiga organik kedengarannya bagus dan dengar tapi tidak untuk awal dalam memulai hidroponik mungkin sebaiknya teman-teman gunakan setelah berpengalaman di hidroponik jadi tetap memakai abemik yang sudah dibuat dengan komposisi lengkap dan yang keempat sesuaikan jenis pupuk untuk jenis tanaman jika teman-teman menanam sayuran daun anda bisa menggunakan pupuk nutrisi abemik daun kemudian yang kelima jika teman-teman menanam tanaman buah gunakan abemik yang khusus untuk buah ya jadi sekian beberapa tip tentang membeli pupuk abemik untuk yang baru mengkuluti hidroponik untuk kemajuan bersama silakan tinggalkan komentar share dan diskusikan karena teman-teman hidroponik itu tidak ada habisnya dan selalu berkembang nah ini teman-teman Bapak Munir beliau punya kebun ceria hidroponik sambas di Kalimantan Barat beliau juga memproduksi bubuk kemudian ini adalah contoh sayuran dari nutrisi abemik yang sempurna jadi dari produksi ceria hidroponik beliau beliau juga memproduksi bubuk kemudian kita bisa lihat nanti kebun-kebun Bapak Bapak Munir ini nah ini pupuk yang beliau produksi ya yang beliau buat dengan takaran dan komposisi yang sangat-sangat tepat kemudian eh nah ini adalah sayuran dari hasil nutrisi abemik produksi beliau sangat hijau bagus dan pertumbuhannya cukup bagus jadi kalau teman-teman ingin menghubungi beliau silahkan dicatat nomor WA beliau jadi bisa konsultasi bisa nanya-nanya sama beliau untuk satu pohon satu rumput netpot Hai wah cukup gede sekali ya subur sekali teman bisa lihat bimbangannya hampir berapa on itu ya nah cukup berat sekali jadi silakan nanti untuk menghubungi beliau tanya-tanya konsultasi sama beliau dan nah ini kebun beliau kebun ceria hidroponik sambas Kalimantan Barat luar biasa untuk pertumbuhan dari sayurannya Hai dan sangat cepat sekali ini juga sayur dari hasil kebun beliau cukup bagus dan banyak teman-teman dari sekolah-sekolah yang juga ikut ke apa belajar di kebun beliau Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati